Intro Yo guys jumpa lagi bersama Kaca Lensa Kita sekarang sudah memasuki kota Palu Dan di depan ada Tugu Kuda Putih Di pantai Talisei Palu Mungkin artinya kita harus semangat dan enerjik seperti Kuda Putih Langsung aja kita ajak kalian ke jalan Dr. Wahidin Di sini ada pangsit mie Palu yang terkenal babi torenya Dan yang ini pusatnya ya guys Dari depan terlihat seperti rumah sederhana, biasa saja Tapi saya yakin rasa mie babinya tidak sederhana Yuk langsung aja kita samperin Nah ini kita ngobrol-ngobrol dulu sekilas sama susunya ya Suk Udah berapa lama Suk buka? Mulai pertama buka dulu Udah 81 nih 81? Berarti 41 tahun? Sebenarnya masih Sebenarnya itu besar dengan ini Oh yang anak terbesar sama dengan umurnya dengan ini? 31 tahun? Oh mantap Tapi yang di Palu ini konsepnya anu ya? Pusat Pusatnya konsep tradisional ya? Nah rupa makannya juga sederhana guys Bangunan tradisional Karena pionernya langsung sudah sepuh juga ya Kalau yang makasar dipegang anak muda Jadi konsepnya dia lebih Lebih Agak beda sedikit Belum mengikuti zaman ya Suk ya? Usman Tapsiwa Tapi kalau soal rasa ini pionernya ya Suk ya? Sebelumnya usaha apa Suk? Saya dulu ikut Bapak di bangunan ini Hasanuddin Hasanuddin Ini 8 saat 80 saya nikah sama disini 80 Saya kusus ya istri ini Terus? Mulai menciptakan ini Sudah mulai Saya di Bali Papan 10 tahun Loh ngapain Suk? Ketika di Bali Papan Dualnya begini kan dulu saya tidak khusus Bang Sini Bikin nasi doreng, camcai, apa-apa Oh Chinese food? Ya saya bikin Jadi tanggal akhir saya dengan sama istriku Sudah kita rubah satu saja temis Akhirnya Akhirnya AI sama susu memutuskan jual pangsitmi saja Jadi tidak campur-campur ya Fokus ya Fokus disitu Mantap jiwa Ini dan Kesuksesannya sekarang sudah luar biasa Artis-artis banyak yang datang ya Denny Sumarco, Anak Ahok ya Luar biasa Bermula dari sebuah rumah Dari dulu disini Suk? Disini Bermula dari sini ya Luar biasa Suk Waktu saya pulang dari Bali Papan 2019 2000 Tahun 2000 Baru saya tinggal disini ulang Baru tinggal disini ulang ya? Wuhh mantap jiwa Ini contoh apa? Motivasi buat yang muda-muda ya Suk ya? Luar biasa Makanya sekarang saya punya anak Kalau bilang Pak modal uang saya ingat tidak ada Kalau ilmu ada Kau mau jalankan Oh didikannya keras juga Yesus ya? Modal uang tidak ada Ilmu ada Ilmu kau mau saya berikan Semua kau yang olang Maju tidak maju Kamu punya tangan Jadi kayak mancing Susu beri Beri kailnya Bukan ikannya ya? Oh mantap Didikan luar biasa Keras juga dari Susu ini Dan makanya saya punya Berjuang lah Berjuang lah ya Betul-betul Kita lahir Tidak langsung jalan Betul-betul Kasih ilmu Iya Kamu berjuang ya Jalan kan Siap-siap Jika bisa saya dekati kau Jika murah saya lepas Oh segitu ya didikannya Suu ya Luar biasa guys Kalau bisa maju Tidak bisa maju Kau yang tentukan Itu urusan kau ya Oh mantap Luar biasa Ini didikan tempo dulu guys Super keras sih Dan hasilnya bagus Iya betul Suu Jadi Jadi meremehkan ya Dan buktinya Didikan kerasnya Yang menghasilkan sekarang Palu luar biasa Usman Terjiwa Usaha ilmu Iya siap Saya turunkan Kau perkembangkan Usman Terjiwa Keren Jangan kau berubah Karena anak muda itu suka berubah Usia berapa Susu Saya 6-7 6-7 ya Us mau masuk kepala 7 ya Suu ya Siap-siap Siap-siap Yuk langsung kita ke dapurnya Suu ya Kita intip dapurnya ya Kita udah gak sabar ini guys Kita langsung mau Kepingin makan Siap-siap ya Suu ya Kamu siap ya Nah ini dia guys Seperti yang di Palu Yang di Makassar Yang di Palu pun juga Mie-nya langsung bikin sendiri guys Ini ada mesinnya Wah jadi Bukan mie Bikin pabrik guys Tapi mie-nya Asli bikin yang sendiri Nah ini ibu yang Produksi mie-nya guys Masus matang siwa Dan ini dia guys Ini kita masuk ke Dampunnya Pang sini Palu Yang dulu sempet kita Video capeng yang di Makassar guys Ini kita langsung ke pusatnya Wah ini dengan Asuk yang Masak Pionernya langsung ini guys Kita ketemu guys Masus matang siwa Dan kakaknya yang Masak Ini wakilnya ya Suu ya Wah semakan Ini bikin pesananku Suu Iya Pesan satu ya Kita jauh-jauh ke Palu Mau samperin Pelopor ya ini Teman ketemu anaknya Pakai langsung Lari situ ya Suu ya Keren juga ya Ngomong-ngomonginnya apa Suu Ngomong-ngomonginnya apa Ini Ini Oh Chasyo 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 Gak sini guys Stok samcam Babinya Ini dibuat babi tori ya Suu Mati ya Matap jiwa Dan ini bersih guys Dari modelnya terlihat Dagingnya samcam bagus ini guys Karena airnya langsung Yang pergi pasar Dan pilih langsung barang Matap jiwa Ini yang Kalian cari Chasyo babi merah guys Dan ini asli bikin sendiri Nah ini Lagi proses penggorengan Babi torenya guys Terus Masih segini Saya punya istri kan AI yang belanja Oh ya Ini pakalam Kita turunkan Ini pangsitnya Rebus Dan ini pangsit goreng ya Suu ya Ush luar biasa Suu Ini pangsit minyak kita sudah ready Yuk langsung aja kita Sikat Habis Oh sini dia guys Sudah jadi pesanan kita Dan ini baru buka ya Suu ya Kita langsung datang ya Suu Belum buka ya Suu ya Sudah 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 buka ya Baru buka Susu mbak ibu Biar babi torenya Kasih manus Mantap jiwa Kasih manus Ini dia guys Ini jauh-jauh kesini Itu mie ini gak Mie babi Pangsit mie palu Sudah siap untuk kita Sikat habis Dan ini kita langsung Ke pusatnya guys Yang di Makassar cabangnya itu Luar biasa Artis-artis Denny Sumargo Anaknya Semua-semua kesana guys Dan ini bermula dari sebuah Rumah kuno rumah kecil di Kota Palu guys Wis Nisam-cam babinya Garing Garing guys Misalnya babinya Rengah di luar Dan minyak empuk banget Dan ini kita coba Mie nya Apa bedanya dengan Yang di Makassar Hapus Ini minyaknya Minyak babinya Authentic banget Kerasa banget Minyak babinya Ini Keren guys Ini ababinya Asli Kerasa banget Ini sam-sam-sam babinya Nah ini kita Pagi-pagi Kita pesennya yang besar guys Kalau jumbo Wah kita bisa gak sanggup Kalau pagi Yang besar aja Udah segini Mantap jiwa Harga yang kecil 40 ya guys Harga yang besar Alias tanggung 45 dan harga yang jumbo 60 Tekstur minyak kenyal Enak Dan rasa minyaknya itu Minyak babinya itu Tentic banget Kerasa banget Nendang Ngerasa ini nih guys Pangsitnya Lihat-lihat kok ngiler Lihat ini Kenalkannya lembut Seperti ini Luar biasa Asli ini kuat banget Ada cavionya juga Susunya langsung Bikin sendiri nih guys Chasyo-nya Dan dikasih Minyak Apa Saus Daging merah Saus chasyo Coba kita rasain juga Enak Jadi kalau mau campur Di minyak juga Boleh nih guys Chasnya Tapi kita rasain yang Polosan aja Biar Kerasa aslinya Bagaimana Rasa tes aslinya Pangsitnya Pangsit minyak Yang setimewa Minyaknya Jadi kalau Mie enak itu Meskipun Pelolosan tanpa Daging pun Harusnya kerasa enak Sudah Karena minyaknya Dan bumbunya Sudah enak Ini chasyo Apa Papi tore Papi tore Ini pelopornya Mie papi Papi tore Di Indonesia Guys Wos Mantap Wos Mantap guys Dan ini Rasanya Mirip dengan Mie di palu Cuman Beda Dikit Guys Beda tangan Beda Beda Tangan Beda Rasa Ya guys Minyaknya Minyaknya ini Kerasa banget Nentang Nentang banget Minyaknya Tapi kalau di Makassar Bedanya Babinya dia lebih banyak Minyaknya Minyaknya dikit Tidak Dikit lah Beda Luar biasa Ini guys Kalau di Palu Harus Mampir ke Pasimi Palu Pusatnya guys Wajib itu Kalau kalian gak Kesini Rugi banget Dalamannya Masihnya Juga Kerasa banget Ini guys Daging babinya Bukan tepung Oh iya Kita belum Copain kuahnya Kita cobain Nah ini Penuh dengan Taburan daun bawang Semantep Jiwa Sekali lagi Minyaknya ini Kerasa banget Minyak babinya Dan Ada segitu Rasa-rasa Merica-merica Seger Enak ini guys Sudah kelihatan Minyak Berminyak-minyak Ini guys Kuahnya Mantap Jiwa Asli Ini Pionernya langsung Jadi kalian Mastra Yang di Palu Guys Oke guys Kita Melanjut makan Dulu Mie tarik panjang Pun juga Juga Tidak Putus Dia guys Jadinya Mie Bagus Thanks For watching Buat kalian Semua Share selalu Dan Saya doakan Selalu banyak Rejeki Biar tiap hari Bisa makan Nah ini Samcam Babi Thanks for watching guys And don't forget To like Share And Subscribe 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 Terima kasih.